Selamat datang di channel youtube sekolah terpadu putra 1 Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng untuk update video terbaru kami Halo bapak ibu, kembali lagi bersama kami di youtube channel sekolah terpadu putra 1 Pada video kali ini materi yang akan disampaikan yaitu mengenai fasilitas utama yang ada di TK Putra 1 Jakarta Antara lain ruang kelas, perpustakaan atau sarana membaca, lapangan sekolah, area bermain, dan sarana ibadah Yang pertama kita akan mengenal fasilitas ruang kelas yang ada di TK Putra 1 Jakarta TK Putra 1 Jakarta memiliki ruang kelas yang luas dengan rasio guru dan anak yaitu 2 banding 15 Berikut ini merupakan salah satu penataan ruang kelas yang terdapat di TK Putra 1 Di setiap ruang kelas terdapat 5 area Montessori yang dapat digunakan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar Apa saja kelima area tersebut silahkan subscribe agar tidak terlewat Karena akan saya bahas satu persatu Terima kasih telah menonton! Pertama terdapat area bahasa Area bahasa digunakan untuk merangsang perkembangan peserta didik dalam mengenal huruf, bunyi huruf, dan maknanya Agar gelap peserta didik mampu berkomunikasi serta berinteraksi dengan lingkungan Kedua, area keterampilan hidup Area keterampilan hidup dapat melatih kemandirian dengan membekali peserta didik suatu kemampuan Dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan lingkungannya Sebaiknya keterampilan hidup dikenalkan sedini mungkin Disesuaikan dengan kemampuan peserta didik dan selalu diawasi dari segi keamanannya Ketiga, area sensory Berkegiatan pada area sensory dapat memotivasi anak untuk menggunakan seluruh panca indranya demi mendapatkan pengalaman belajar mengenai lingkungan, menumbuhkan rasa ingin tahu, berpikir kritis, dan meningkatkan kreativitas Keempat, area matematika Area matematika dibuat karena sejalan dengan filosofi Montessori yakni anak-anak memiliki mathematical mind Yakni dorongan dari dalam diri untuk memahami lingkungan di sekitarnya secara matematis Maka yang harus dilakukan yaitu tidak memaksa atau drilling peserta didik untuk memahami pembelajaran matematika Sehingga dengan adanya area matematika tersebut, peserta didik dapat dengan mudah memahami matematika melalui benda-benda konkret agar pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna Selanjutnya, area budaya Pada area budaya, peserta didik akan diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi tanpa batas tentang dunia, alam semesta, dan seisinya Area budaya juga membukakan jalan pada peserta didik untuk mempelajari dan memenuhi rasa ingin tahu terhadap ilmu zoologi, botani, geografi, sejarah, dan sains Selanjutnya, ada pula beberapa kelengkapan kelas yang terdapat pada TK Putera 1 Jakarta Yaitu Memiliki pendingin ruangan yang terdapat 4 unit dalam 1 kelas Westafel sebagai sarana pendukung kegiatan belajar dan mengajar di kelas Serta adanya kamera pengawas demi meningkatkan keamanan dalam pembelajaran Fasilitas berikutnya yaitu perpustakaan atau sarana membaca TK Putera 1 Jakarta memiliki bahan bacaan yang bervariasi Dan tentunya sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan peserta didik Menyediakan buku sebagai bahan bacaan dapat membantu peserta didik untuk mengenal huruf secara simbolis dan menumbuhkan kegemaran membaca Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya lapangan sekolah Sekolah terpadu Putera 1 Jakarta memiliki lapangan yang luas Lapangan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana olahraga Upacara, belajar di ruang terbuka, pentas seni, bermain, dan kegiatan lainnya Peserta didik khususnya pada unit TK tentunya sangat senang ketika berada di lapangan sekolah yang luas Karena para peserta didik bisa mendapatkan ruang gerak yang tak terbatas untuk mengekspresikan dirinya Teka Putera 1 Jakarta juga memiliki area bermain tersendiri Area bermain ini didesain khusus untuk anak usia dini dan menjadi tempat favorit peserta didik Karena pada area bermain terdapat alat main yang menyenangkan untuk digunakan bersama-sama Tidak hanya menyenangkan, alat main tersebut juga sangat bermanfaat untuk merangsang kemampuan motorik kasar peserta didik Tidak hanya itu, area bermain pada Teka Putera 1 Jakarta dibuat tertutup dan teduh Juga semakin aman dengan dilengkapi kamera pengawas pada setiap sudutnya Berikutnya ada pula sarana ibadah Teka Putera 1 juga menyiapkan sarana ibadah yang dapat digunakan peserta didik dan warga sekolah Baik guru maupun karyawan untuk melaksanakan ibadah Setiap pekan peserta didik juga akan mendapatkan pembelajaran agama sesuai kepercayaannya masing-masing Sehingga sekolah terpadu Putera 1 telah menyiapkan ruangan khusus dan pastinya guru yang berkompetensi sesuai dengan bidang agama yang dianaknya Demikian pengenalan mengenai fasilitas utama yang terdapat pada Teka Putera 1 Jakarta Masih terdapat banyak fasilitas di sekolah terpadu Putera 1 Jakarta yang belum kami tampilkan loh Jadi jangan lupa untuk tetap mengikuti video-video kami selanjutnya Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi kontak sebagai berikut